Intro Salam kids Untuk kelas 6 jumpa lagi dengan teacher Roy Untuk pelajaran teknologi informasi dan komunikasi Kali ini kita akan belajar mengenai membuat animasi Cut out menggunakan microsoft powerpoint Tapi seperti biasa sebelum kita mulai Mari kita berdua dulu ya Baik semuanya mari ambil sekat berdua ya Mari kita berdua Ya Tuhan yang maha baik Kembali kami berucap syukur kehadirannya Tuhan Atas segala kebaikanmu dan perlindunganmu kepada kami Hingga pada hari ini kami akan memulai pelajaran kami lagi Kami mohon ya Tuhan berikanlah rahmatmu Agar kerana kami dapat mengerti untuk semua pelajaran kami hari ini Terpuji dan mulialah nama punya Tuhan Kini dan sepanjang segala masa Amin Baik Tujuan pembelajaran adalah untuk kali ini Untuk mempelajari jenis-jenis stock machine Yang kedua mempraktikkan animasi cut out Menggunakan microsoft powerpoint Oke Nah yang pertama itu Kita akan membuat animasi stock machine Tapi sebelumnya apa itu animasi Nah animasi adalah gambar bergerak Ya secara singkat itu animasi adalah gambar yang bergerak Dikatakan bahwa jenis-jenis animasi itu ada Dua dimensi Tiga dimensi atau 3D Lalu animasi tradisional Dan animasi stop motion Animasi stop motion adalah Teknik membuat film atau animasi Yang dibuat dari potongan-potongan gambar yang disatukan Sehingga menjadi saling berhubungan satu sama lain Dan membentuk sebuah cerita Nah dikatakan Untuk jenis-jenis stock machine itu ada animasi cut out Yang merupakan biasanya karakternya dibuat dari kertas Kain atau foto Yang kedua itu animasi grafis Animasi yang menggunakan foto atau gambar Yang ketiga itu animasi clay Animasi yang menggunakan clay Tanah liat Plastisin Atau bahan-bahan elastis yang mudah dibentuk Selanjutnya animasi papet Animasi yang melibatkan tokoh boneka atau wayang Lalu yang kelima itu ada animasi objek Animasi yang menggunakan benda-benda seperti boneka Kaleng dan lain-lain Yang keenam itu ada animasi siluet Animasi siluet yaitu animasi yang digunting dan dirangkai Sebagai bayangan hitam gambar gelap Nah animasi ini lebih banyak digunakan untuk karya seni Yang ketujuh itu ada animasi pixelesen Yaitu animasi yang menggunakan aktor hidup Dimana aktor tersebut berperilaku layaknya boneka Coba perhatikan video berikut ya Untuk masing-masing jenis animasi yang disebutkan Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Selanjutnya kita akan praktik membuat animasi cutout Menggunakan Microsoft PowerPoint Tapi perhatikan dulu Kalian catat dulu ini ya Copy paste gambar Copy paste gambar Atau slide pada PowerPoint Ya caranya klik gambar Atau slide yang di copy Pilih kontrol C Lalu atur posisi peletakan hasil copy Sesudah itu kontrol P Ya untuk menunjukkan yang kita copy tadi Atau yang kita salin Nah copy paste atau copy paste Gambar atau slide pada PowerPoint Ini juga bisa disingkat dengan kontrol D Jadi itu mempersingkat Dia langsung dimunculkan hasil copy Yaitu kontrol D Tanpa perlu kontrol C Lalu kontrol P Baik kita akan langsung praktik Nah untuk membuka Microsoft PowerPoint itu Kita buka kotak dialog run Lalu ketik power pnt Power pnt Oke sudah Kita pilih blank presentation Nah disini kita pilih Untuk layoutnya seperti ini Pilih blank Nah disini kita akan membuat Gambar sesuai Yang di halaman 21 ya Nah secara singkatnya Teacher sudah buat gambarnya Menggunakan PowerPoint Nah sekarang teacher akan memasukkan gambarnya Oke Nanti untuk praktik membuat gambar Pemandangan sesuai yang di halaman 21 Akan teacher praktikan pada saat zoom ya Nah sekarang kita masukkan gambarnya Nah ini dia ya Nah perhatikan Untuk membuat stop animation ini Nah ini yang pertama ya Langkahnya Masukkan gambarnya Nah yang kedua itu Itu kan gambar latar belakangnya ya Untuk pemandangannya Sudah itu Sisipkan gambar pesawat luar angkasa Buka halaman 22 Nomor 5 di atas ya Nah teacher sudah download Insert Pilih picture Nah pilih UFO ya Nah seperti ini ya Nah untuk menghilangkan latar belakang warna putihnya Kita pergi ke picture format Remove background Nah perhatikan Klik dulu sekali Mark areas to keep Yang ini Nah klik yang warna Pink pada gambar yang mau kita pertahankan ya Perhatikan bentuk cursornya Klik seperti ini Klik seperti ini Klik seperti ini Lihat gambarnya kan ada yang kena Pink ya Yang pink itu artinya dihilangkan Nah perhatikan disini masih ada pink Kita klik seperti ini ya Supaya backgroundnya dihilangkan Tapi bukan gambarnya ya Baru pilih keep change Nah perhatikan sekarang Background warna putih sudah hilang ya Kita perkecil dulu seperti ini Baru seperti ini Kita letakkan dulu disini Paling sudut Nah setelah itu Nah kita kan dikatakan Kita salin slide pertama Ini slide pertama Ini kita salin Kita klik disini Pada slide nya Baru kita disuruh untuk Nomor 6 Ctrl C Dicertakan Ctrl C Atau bisa klik kanan Baru copy ya Oke Klik kanan baru copy Nah setelah itu Tekan Ctrl P disini Ctrl P Lihat ada 2 sekarangnya Jadi 1 sekarang 2 Nah sesudah itu Kita geser pesawatnya Seperti ini ya Jadi nanti kalau secara cepat Lihat Nah secara cepat kita pindah-pindah Seolah-olah pesawatnya Bergerak ya Padahal itu gambarnya yang Berbeda Yaitu pada posisi pesawatnya Nah sesudah kita pindah seperti ini Ini kita copy lagi sekarang Klik slide kedua Baru Ctrl C Ctrl P Nah seperti ini Nah Ini kita geser lagi Kesini ya Sesudah itu Ctrl D Biar cepat ya Ctrl D Nah ini yang keempat Kita pindah seperti ini Ctrl D lagi Pindah seperti ini Ctrl D lagi Oh Salah ya Disini ya Bentar ini Bukan pesawatnya yang kita Ctrl D ya Tapi Slide nya disini ya Coba dia tarik disini Pindah kesini ya Nah kita geser kesini dulu Baru kita keempat lagi Seperti ini Ctrl D Kesini Kita pindahkan ke atas Ctrl D lagi Pindahkan kesini Nomor 6 nya Ctrl D lagi Pindahkan kesini 7 nya Ctrl D lagi Pindahkan kesini Ctrl Ups Kita ulangi Kita pindahkan 8 sekarang Ctrl D lagi Gambarnya Kita pindahkan kesini Setelah itu Kita pesen bulan Gambarnya Kita pindahkan kesini Ctrl D lagi Kita pindahkan Gambarnya Kesini Oke Nah coba dulu Kita buat dulu Bayangan gambarnya Sesudah mendarat ya Berarti ini kita klik Baru feature format Baru kita pilih Yang feature effect Kita pilih shadow ya Shadow misalkan yang ini Nah bayangannya Oke ada bayangannya ya Dari feature effect Kita pilih shadow ya Yang ini juga bisa ya Setelah itu Kita lakukanlah Yang di Nomor 10 Pada halaman 23 Supaya animasi pesawat Luar angkasa Tidak terlalu cepat Atur kecepatan Perbunan slide Caranya klik Slide 1 Bisa ya Nah sesudah itu Pilih menu transition Ini menu transition Dan isikan dengan Angka 0 0 50 Setelah after Maksudnya disini ya Kita buat 0 0 50 Nah yang Almost click Kita hilangkan Ini kita klik ya disini ya Nah sesudah itu Ketikan 0 0 1 Di kotak duration Yang ini ya Kita ketik 0 0 0 1 Sepertinya Di duration Klik Apply to all Yang ini Apply to all Ini artinya Untuk Memberikan Pengaturan Transisi Pada slide 1 Sama Untuk Seluruh Slide Kita ada Berarti kan disini Sebelah slide Berarti kita atur Transisinya Sesuai dengan slide 1 Yang kita atur sekarang Oke Berarti Kita pilih Apply to all Kita pilih Apply to all Nah sesudah itu Untuk menjelangkan animasi Tekan tombol F5 Tekan tombol F5 Atau Slide show Baru Yang ini ya F5 From beginning Oke Dicerce F5 pada keyboard Nah perhatikan Pesawatnya Melakukan proses Pendaratan Padahal sebenarnya Itu adalah Kedua dari Sebelas gambar Yang diatur Kecepatannya Dan yang berubah Itu posisi pesawatnya Oke Selanjutnya Simpan file animasimu Caranya Kita ke file Pilih save as Ya Pilih save as Sesudah itu Kita pilih Sepertinya Nah kita buat formatnya Nama filenya Format nama Kelas Latihan 7 Misalkan namanya Si Aulus Ya Kelas 6 A Lalu Latihan 7 Perhatikan nanti namanya Ini ya Nah Disini kita pilih GPG File interchange format Disini maksudnya Save as type Disini ya Save as type Kita disuruh membuat disini Nah setelah itu Kita klik save Disini ya Nah kenapa ini kita pilih Dikatakan supaya Kita bisa nanti Mengedit animasinya Dengan menggunakan Windows Movie Maker ya Kita klik Save Nah Sesuai yang di halaman 24 Nomor 14 Muncul pertanyaan Kita pilih All slides Oke Oke kan Nah simpon file animasi tersebut Dalam Format video Agar file animasi yang telah Kamu buat di Dikatakan Dapat Dijalankan Di Windows Media Player Caranya Klik menu File Pilih export Kita akan menyimpannya Dengan Di Save as ya Save as type Nah sekarang kita buat Dia jadi dalam bentuk video Ya Export Baru kita pilih Create video Nah setelah itu Ini kita Create video Nah namanya Misalkan kita buat Aulus animasi video Perhatikan dia tersimpan di Dokumen ya Uses asus dokumen ya Save Nanti dia akan terjadi proses Seperti ini ya Baik Coba kita lihat dulu Videonya ya Berarti kita buka Windows Explorer Lugin Windows tambah E Baru kita pergi ke dokumen Kita lihat Aulus animasi video Yang ini ya Nah ini lagi ya Animasi video Jadi perhatikan Dia itu sekumpulan gambar Ya Tepatnya sebelah sekumpulan gambar Sebelah gambar yang kita Posisinya Kita ubah-ubah Pada pesawatnya Nah dia membentuk Video animasi Nah tadi ada kita simpan Aulus 6A latihan 7 Jadi disini tersimpan Dia dalam bentuk gambar ya Nanti gambar ini Akan teacher kirim Ke kalian Di grup WA Oke Lalu kalian buatlah animasi Seperti yang teacher praktekkan sekarang Bagi yang punya komputer Atau PC Ya Nah sementara itu Yang tidak punya komputer Atau PC Nanti akan teacher Buatkan video Untuk tugas Membuat animasi ini ya Teacher akan kirim Nah Ya dipraktekkan Nah untuk tugas teori Nanti teacher akan Dikirim di grup Tapi kalau teacher Tidak kirim di grup Berarti tugas kalian Berarti tugas kalian adalah Memastikan Remedial Atau pengayaannya Dikerjakan Baik Sekian dulu Terima kasih Baik Berikut adalah tugas Untuk mereka yang tidak mempunyai Komputer atau PC Atau laptop Nah Bagi yang punya laptop Atau komputer Bisa memperhatikan Sesuai dengan Yang di video pembelajaran Baik Kita akan membuat animasi Berdasarkan gambar Yang teacher kirim Di grup WA ya Pertama-tama itu Kalian install dulu Photo play Perhatikan Untuk menulisnya Seperti ini Photo play Sesudah itu Search ya Photo play Nah disini akan ada Muncul pembuat video Dan slide show Musik Atau Photo play ya Atau video maker Setelah show photo Ya Atau video maker Kalau bahasa inggrisnya Tapi yang kalian search itu Photo play Sesuai yang teacher ketik tadi Baik Kita install Baik Setelah install Kita buka Ijinkan Oke Mencoba Nah Kalau seperti ini Bisa kita close dulu ya Misalkan Kalian kehilangan Aplikasinya Kita cari Photo play ya Perhatikan disini ada Photo play Yang ini ya Kita buka Setelah itu Kita pilih Baru atau New Ya Baru atau New Nah setelah itu Masukkanlah semua gambar Yang teacher kirim Ya Mulai dari yang pertama Klik Kedua Ketiga Keempat Kelima Keenam Keenam Ketujuh Kedelapan Kesembilan Sepuluh Sebelas Sepertinya Sesudah itu Klik Panah putih Yang di Backgroundnya Merajambu Yang bawah itu ya Yang merajambu Yang ada panah ke kanan Oke Nah nanti dia akan Seperti ini Coba kita play dulu Klik yang di tengah ini Tempul play ini Oke Play Nah perhatikan Seperti ini Nah dia masih lambat ya Masuk lambat Bisa kita geser langsung Seperti ini Kita cek dulu Oke Nah ini maksudnya Kita bisa Mengubah Ini kan harusnya Gambar pertama ya Yang sekarang ini Nah berarti ini Kita tarik ke awal Yang ini Klik tahan Tarik ke awal Nah kalau lepas dia Berarti Ini dia ya Klik tahan Tarik ke awal Berarti itu adalah Gambar awal Jadi untuk mengubah Urutan gambar Kita bisa Klik tahan Tarik seperti ini Klik tahan Tarik Dia ada tadi Gambar ke Tiga Oke Nah selanjutnya Karena ini Masih terlalu Lambat Kita coba Percepat waktunya Oke Kita pergi ke bawah Geser seperti ini Ini bisa kita Geser-geser Seperti ini Nah klik dulu Salah satu Sesudah itu Geser ke kanan Geser ke kiri Geser ke kanan Nah perhatikan Di bawah ada durasi Atau durasi Yaitu di Di paling Sudut bawah Sebelah kanan Yang gemerjam itu Durasi Klik durasi Nah ini untuk Menggeser Nah kita buat ini Satu detik Perhatikan di sebelah kanannya Ada berubah angkanya Nah ini kita buat Satu detik Baru terapkan Ke semua klip Ya Di bawah ada tulisannya Terapkan ke semua klip Atau bahasa inggrisnya Apply To all klips Ya Apply To all klips Bagi yang punya Bahasa Inggris Aplikasinya ya Klik sekali Keterapkan untuk semua Atau apply to all Baru klik Checklist Sebelah kanan Ya Itu ada checklist Sebelah kanan Oke Nah sudah itu Seperti ini Kita coba Pilihkan Nah dia Sudah Mulai cepat ya Animasinya Oke Nah setelah itu Kita buat lagi Dalam bentuk video Caranya Klik Tanda download Di atas Sebelah Kanan Atas Ya Unduh itu ya Sebelah Kanan Atas Tanda download Oke Klik Seperti ini Pilih 720 Saja Baru Menyimpan Atau save Nah kalau ada iklan Kita close nanti ya Tutup Nah video sedang di ekspor Nah perhatikan Oke Nah disini Kalian cari Lambang WA ya Whatsapp Berarti ini kalian Kirim ke Teacher Klik Klik gambar Whatsapp Nah berarti carilah Nama teacher ya Misalnya kalian yang ini Kirim Sesudah itu Kalian kirim ke Teacher Seperti ini ya Oke Itulah tugas Tugas kalian Untuk Nah ini bisa kita play ya Minggu ini Nah nanti Untuk tugas teori Menjawab pertanyaan Kalau teacher Tidak Post di grup Berarti kalian Tugas kalian adalah Pastikan Mengerjakan Pengayaan Atau remedial ya Nah yang ini Pastikan kalian Kerjakan Untuk tugas prakteknya ya Teacher kasih waktu Satu minggu Oke Ulang lagi videonya Kalau masih kurang mengerti ya Untuk tugasnya Oke Terima kasih Selamat menikmati